Pemirsa Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar open house di hari pertama lebaran di Kediamannya di Kertanegara Jakarta. Salah satu hal yang menarik perhatian yaitu hadirnya elit Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno di rumah Prabowo Subianto. Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar open house pada hari pertama lebaran di Kediamannya di Kertanegara Jakarta. Wakil Presiden terpilih Kibran Raka Bumingraka tiba sekitar pukul 5 sore. Sejumlah tokoh juga datang ke rumah Prabowo. Di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, dan tiga kepala staf. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menyatakan kedatangannya untuk silaturahmi lebaran dan tidak membahas politik. Malam hari, sejumlah tamu keluar dari rumah Prabowo. Di antaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sandiaga saat ini merupakan politikus P3 yang dulunya mantan petinggi Partai Gerindra. Politikus Gerindra Fadlizon mengungkapkan kedatangan Sandiaga untuk silaturahmi idung fitri. Banyak kan dari mana-mana silaturahmi ya. Tapi CLBK nggak, Pak? Silaturahmi Idul Fitri ini, Idul Fitri. Tadi reaksinya Pak Bro, Pak Sandi gimana, Pak? Baik-baik, semuanya baik-baik. Nggak ada pembahasan politik Pak Sandi di dalam? Nggak ada semuanya, silaturahmi Idul Fitri lah. Pak Sandi kira-kira ditawarin lagi nggak sih, Pak? Setelah acara Open House, Prabowo menyempatkan diri menyapa warga. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.